Halo pemirsa Toviva dan 100kpj.com Ketemu lagi dengan saya Jeffrey Saat ini saya sedang berada di kawasan Senayan Park, Jakarta Saya mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung World Premiere Honda WR-V Dimana Indonesia dipilih menjadi negara pertama di dunia Yang meluncurkan Honda WR-V Mobil SUV compact ini adalah versi produksinya dari SUV RS Concept Nah tadi sudah dijelaskan oleh PT Honda Prospect Motor sebagai produsennya bahwa Mobil ini dibangun dengan platform yang sama dengan Honda WR-V Namun secara dimensi dibuat lebih compact Mobil ini hanya memiliki konfigurasi 5 penumpang Dengan mesin 1500cc Nah seperti apa sih bagian dalamnya? Ayo ikuti gue terus Feeling berkendaranya atau feeling lu ketika naik di dalam mobil ini Ini seperti Honda Jazz yang ditinggiin Atau ya seperti BR-V yang dibuat lebih ringkes gitu loh Head unitnya tertanam di dashboard tengah Bukan model floating ada di atas seperti mobil-mobil masak ini AC-nya sudah digital Dan ini sudah layar sentuh ya Dan bisa terhubung dengan smartphone Kebetulan yang ini adalah tipe RS Atau tipe tertingginya yang dilengkapi dengan Honda Sensing Joknya dibalut dengan bahan semi kulit Perpaduan fabric Dengan aksen jahitan merah Begitupun disini Disini ada aksen metallic black piano Nah mobil ini Terlihatnya sudah modern nih pemirsa Tapi ya mungkin hitungan produksi Honda ya Dimana rem tangannya masih sistem manual nih Belum elektrik Dari visibilitas berkendaranya kayaknya nih enak ya Bagian kap mesin pun bisa kita lihat Kanan dan kirinya Visibilitasnya cukup baik Dan untuk sistem hiburannya tadi Dari head unit ini didukung dengan beberapa speaker Dan terdapat Twitter juga nih disini Terus panel klasternya nih Odometernya Ini perpaduan antara digital dan manual Informasi juga sudah cukup lengkap Terus kuncinya smart keyless Atau kunci pintar tinggal ditekan aja Untuk pengaturan kursinya Belum elektrik ya Jangan ngarep dapet yang elektrik Karena dengan harganya juga kan Harganya tadi Bocorannya dari 270 jutaan Sampai 300 jutaan Itu beda-beda tipis dengan tipe terendah BR-V Tapi secara posisi segmennya mobil ini Di bawah BR-V Untuk ruang kakinya Nyaman, besar Terus ruang kepalanya Atau headroomnya juga Ya tidak terlalu Sempit ya Masih jauh nih dari platform Tadi sih berdasarkan data di atas kertasnya Dimensi mobil ini tuh Panjangnya 4.060 mm atau lebih panjang sedikit dari Rise atau Dehatsu Rocky Yang secara otomatis Mobil ini akan memberikan Ruang kaki yang lebih besar Dibandingkan para pesaingnya tersebut Ya sebenarnya bukan dibilang pesaing juga ya Karena secara mesin juga berbeda VR-V ini memiliki mesin 1500 cc Seperti BR-V Tenaganya 121 PS Sama banget Nah sedangkan si Rise atau Rocky Dia mesinnya 1000 cc 3 silinder turbo Dan 1200 cc Jadi dari secara kapasitas mesin pun Udah berbeda pemirsa Pemirsa Untuk masuk ke pintu belakangnya nih Pintu baris keduanya Dia handle-nya ada di sini nih Seperti sama Honda HR-V Sama kayak Honda HR-V nih Handle-nya ada di sini Bukan di sini Jadi Seakan-akan menyatu dengan Pilar si kacanya Yuk kita masuk Nah Tadi di depan ini Posisi saya berkendara Dengan nyaman ya Maksudnya posisi dengan Postur badan saya Saya dengan tinggi 175 cm Ini ruang kepalanya Masih cukup lega Dan Ruang kakinya Ya Soso lah Masih cukup baik Dan Paha juga Paha bawah tidak terlalu mengatung Artinya Ketika berkendara dengan jarak jauh Potensi kita untuk Cepat pegel nih Kaki Tidak akan terjadi ya Karena Ini pun pahanya masih bisa menempel Tapi Ya Gitu lah Apa yang diharapkan dengan mobil dimensi 4 meter lebih sedikit 60 Tadi gue udah ngejelasin Rasanya di bagian depan Rasanya di bagian belakang Kita lihat bagasinya Seluas apa sih Nah ini bagian belakangnya nih pemeriksa nih Ayo kita lihat ya Bagasinya seluas apa sih Nah Tadi berdasarkan data yang saya baca Dalam posisi Bangku baris kedua Tidak terlipat Ini kapasitas bagasi ini Mampu menampung 380 liter Tapi ketika Bangku baris keduanya Dilipat Otomatis Ruangnya akan menambah Besar Sekitar 1.400 sekian Milli Untuk ukurannya Nah cara melipat Kursi baris keduanya Ini juga cukup mudah nih pemisah Tinggal ditarik Tuas di bagian atas Udah Kita tidurin nih Nah ruangnya tidak rata Karena Bangkunya pun Tidak bisa Terlipat rata pemisah nih Jadi masih ada Ngeganjel kayak gini Ini Ruang bagasi yang anda dapatkan Ketika anda membeli Mobil sekelas small SUV Untuk buka tutup bagasinya Tentu masih secara manual Oke Nah Bicara dari desain Desain bagian belakangnya Sekilas mirip BR-V Apa karena satu platform Atau mungkin Desain ini sangat disukai Dengan konsumen Honda Saya juga kurang tahu Lampunya masih dibuat LED LED dengan huruf L terbalik Dan ini varian RS Atau varian tipe tertingginya Disini ada aksen diffusernya Dibuat tidak sewarna dengan bodi Ada silver Hitam Nah untuk tipe RS ini juga Bagian spoiler Atap Sama Sama spion itu Tidak sewarna dengan bodi Dibuat warna hitam Nah ini kan varian tertinggi Dia bagian kaca belakangnya Hanya dilengkapi dengan whipper Belum ada defogger Terus Nah bagian sampingnya Tadi kan selain Buka kaca pintunya Otomatis Ini Diberikan aksen over fender Agar terlihat kesan gagal SUV Terus diatasnya juga ada roof rail Terus Karena ini tipe Tertinggi Atau tipe RS Dia ukuran veleknya 17 inci Dibalut ban Brickstone Turanza Depan belakang 17 inci Dengan velek dual tone Sedangkan yang tipe standarnya Atau tipe e-CVT Yang harganya 270 jutaan Itu peleknya 16 inci Lebih kecil 1 inci Begitu aja Review singkat saya Soal Honda VRV Jangan lupa Subscribe Like Dan share video Di viva.co.id Tentang review Honda VRV ini Sampai jumpa Di review mobil selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax